Nah, lima hal ini, itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran Surah Kedua Al-Baqarah di ayat 286, ayat yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahman rahimnya, virrahma, dia adalah pemilik sifat rahma. Puncak segala perhatian, kasih sayang, cinta, dan segala jenis hal-hal positif yang diberikan. Dalam konteks ketika dikaitkan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini mencakup anugerah-anugerah kemuliaan dan kebaikan. Bisa berarti puncak ampunan dosa tanpa batas. Tadi kita sampaikan, jika ada kesalahan saja umumnya, Allah turunkan sifat al-afu. Jika ada dosa di dalamnya, Allah turunkan sifat ghafir. Jika dosanya semakin banyak, diturunkan sifat ketiga ghafar. Jika semakin melimpah dosanya, maka ada nama yang keempat ghafur. Jika memang tak ada batas dalam melimpahan dosanya, sehingga punya sifat israf, bosan kalau tidak berdosa. Kalau tak bermaksiat, rasanya bosan, israf. Maka tetap Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bertobat dan Allah tak pernah bosan melimpahkan rahmatnya. Maka diturunkan sifat yang terakhir ini dengan nama rahmat bagi orang yang israf atau berbuat banyak berlebih dalam dosanya. Nah, lima hal ini, itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan, mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 286, ayat yang terakhir. Ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita nggak sanggup. Ini sangat menarik nih. Bahasanya indah. Kata Allah, kamu nggak mungkin saya uji kalau kamu nggak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi kepada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, anda diuji sekarang. Menurut anda berat sekali. Tapi menurut Allah, cuma anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Mustahil diuji kalau nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lahama kasabat. Wa alaihamak tasabat. Lahama kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu, dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Nggak usah nyogok, nggak usah korupsi, pahala diberikan kepada kita. Wa alaihamak tasabat. Tapi sebaliknya, kalau cara menyikapinya keliru, bisa berdosa. Ujian di kampus. Maaf, cara mengatasnya, belajar. Belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta, memahamkan kembali diri kita, supaya menguasai materinya. Kalau lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya. Bukan mencontek. Ketika mencontek. Ada peluang dosa di dalamnya. Dosa itu, kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain. Dan dirimu pun gelisah. Kalau anda mengerjakan sesuatu, takut orang lain tahu, dan anda merasa gelisah, merasa gelisah dengan perbuatan itu, itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa, dan dengan lupa itu kami berbuat salah. Tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah, karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong, lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri, lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu, bahaya, dosa. Cuman lupa kalau sedang korupsi itu, bahwa itu itu berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang, banyak perbuatan lupa itu, menjadikan seseorang berdosa. Dan kadang-kadang, ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya makanya saya sering aneh, kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja, ataupun tidak. Kalau tidak, masih diterima, tapi sengaja berbuat dosa, itu aneh. Saya minta maaf, dari kesalahan-kesalahan, yang saya perbuat, baik sengaja, atau tidak. Kalau sengaja, berarti niat dia berbuat dosa. Itu kan persoalan. Nah cuman yang paling indah, la tuakhidna inna sina, atau akhtakna. Catat, khatak. Satu dia. Rabbana wala tahmil alayna, isran kama hamaltahu ala alladhinamir. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya, melebihi batas kemampuan saya, seperti orang-orang dulu yang pernah mengalami dia. Maksudnya, ujian mereka ditimpakkan ke saya, yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal, Allah bilang, tidak akan saya uji, di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wala tahmil alayna, katalah Nabi. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali. Dan jangan berikan beban yang besar kepada saya, supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu, karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah. Disuruh taubat, ngayir lagi. Disuruh ibadah, gak mau lagi. Karena itu, engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya. Maka jangan samakan cara saya taubat. Saya dengan taubat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa, bebalnya luar biasa. Musik lagi, musik lagi. Karena itu ketika ingin taubat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Taubatnya dengan kematian. Ya, karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya, gak ada dengan bersihkan. Sobek. Nempel di pakaian, sobek-pakaiannya. Baru dianggap bersih. Ya, sobek, 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 bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Kalau ada berpakaian sekarang, ya, yang dipakai selanan jin. Selanan jin di sobek juga. Sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek petisnya, mungkin itu umat Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja gitu ya. Itu canda. Ya, tapi kak pakaian sudah bagus, kenapa di sobek-sobek? Ya, atau patut diduga ada najis di dalamnya. Beda-beda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya, Masya Allah, ada najisnya, gak usah di sobek. Cukup mengkompersihkan saja. Hilang tiga perkara, maka hilang najisnya. Satu, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, Dul ada celana, kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang tiga sifat ini. Warna, bersihkan Dul. Sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Rasa, gimana caranya. Jangan dijilat. Oh, dijilat ustaz. Apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup, ghalabatidvan. Ghalabatidvan. Prasangka kita yang paling kuat, bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian, najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Nah, sekarang kembalikan. Khata. Tadi sudah ada. Taklif yang berat. zambun, zunubun, zunubun ma'azulmi. Rabbana walatuhambilna malatwa katalan nabi. Israf. Karena mereka berlebihan, taubatnya susah. Israf namanya. Berkumpul di situ. Khata, zambun, zunubun ma'azulmi. Ya, zunubun, zunubun ma'azulmi. Kemudian israf. Limanya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan lima hal ini, mesti muncul lima yang ini. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Setelah. Setelah itu apa? Wa'fu'anna. Al-afu. Wa'fu'anna. Ya Allah, turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami, Ya Allah. Hapuskan akhtar. Kekarangan, kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu, wa'firlana. Wa'firlana. Fil amr lit-tolab. Permohonan kepada Allah dengan kata ghafran. Wa'fir. Wa'fir itu mencakup tiga makna. Ghafir, Ghafar, Ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu. Wa'firlana. Kalau banyak, Ya Allah, zulubun, turunkan sifat ghafarmu. Wa'firlana. Kalaupun melimpah, Ya Allah, turunkan sifat ghafirmu. Wa'firlana. Ya Allah, dos aku makin banyak lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku, Ya Allah. Tidak berhenti sampai di sini. Wa'firlana. Setelah itu, Wa'rahamna. Rahmat. Anta maulana. Karena engkau Tuhan yang merawat kami, Ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kami mesti minta ampun. Wa'usurna adal qawmil kafirin. Ya Allah, kalau kawabat kami sudah diterima, mohon jaga kami, supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayahmu. Indah ayatnya. Itu lima hal ini, tercantum dalam satu ayat, dan ini bagian dari taubat kita kepada Allah SWT. Cuba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusuan dan ni'mat yang mendekat kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!